Selamat Ustadz Abdul Somad, raih gelar doktor di Aum Durman, Islamic University, Sudan. Dari kondang asal Riau, Ustadz Abdul Somad meraih gelar doktor di Aum Durman, Islamic University, Sudan. UAS mengambil program konsentrasi Al-Suhnah Wal-Ulumul Hadis selama 6 semester di OIU, Sudan. Akun Instagram Ustadz Abdul Somad Official pada hari Selasa 24 Desember 2019 mengumumkan bahwa UAS telah menjalani Sidang Promosi Doktor. Dalam unguan itu disebutkan, Sidang Promosi Doktor Ustadz Abdul Somad, Selasa 24 Rabiul Akhir, 1441 Hijriah, atau 24 Desember 2019, Tempat Ruang Sidang Kantor Lembaga Riset, Om Durman Islamic University. Supervisor atau pemimbing disertasi adalah Sheikh Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Sementara external examiner atau penguji luar adalah Sheikh Dr. Haidar Idrus Ali, yang juga ketua jurusan hadis di International University of Africa. Internal examiner atau penguji internal Dr. Iwad Al-Karim Hussein Miraf, yang juga guru besar hadis, Om Durman Islamic University. Judul disertasi yang diangkat Ustadz Abdul Somad adalah kontribusi. Hadratus Sheikh Muhammad Hasim Ash'ari dalam penyebaran hadis di Indonesia, UAS lulus dengan nilai mumtas atau gumlaud. Dalam postingan itu, UAS mengucapkan, Terima kasih tak terhingga kepada Duta Besar RI di Sudan, DRS Rosalis Rosman Adnan, MBA, dan Ibu, serta keluarga besar KBRI, Kar Taum. Kemudian Dr. G. Haji Muhammad Afifuddin Demiyati LCMA, yang telah mengirimkan kitab-kitab Hadratus Sheikh Muhammad Hasim Ash'ari, dan juga kepada Dr. Sul Iq Romi dan Budi yang telah mengurus pendaptaran ke Sudan. Kemudian Ustadz Sul Gifli yang membantu urusan selama di Sudan, serta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sebelumnya, UAS kelahiran Silolama Asahan, Sumatera Utara, 18 Mei 1977, itu telah menyelesaikan pendidikan S1 di Al-Azhar, Mesir, 2002, dan S2 di Dar Al-Hadid, Al-Hasania, Kerajaan Maroko, 2006. Setelah lulus dari Maroko, UAS aktif mengajar sebagai dosen bahasa Arab di Pusat Bahasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Dosen tafsir dan hadis di Kelas Internasional Fakultas Usruddin, UIN Suska Riau, dan dosen agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Yayasan Mas Mur, Bekan Baru. Sebelumnya, UAS mengajukan cuti belajar kepada UIN Suska untuk menyelesaikan program doktornya. Isin belajar juga sudah disetujui kementerian agama yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenang Nur Hasim. Ustadz Abdul Samad menabur aroma wangi. Tak disangka-sangka disertasi yang berjudul Se-Muhammad Hasim As-Ari Wajuhudu Fi Nasir Al-Sunnah Bi Indonesia membuat dia meraih gelar doktor dengan predikat mumtas. Umat Islam patut bersyukur karena telah memiliki seorang da'i muda teladan yang kapasitas ilmunya sudah teruji di jenjang pendidikan pendidik akademik. Banyak da'i muda tapi belum tentu sudah doktor Banyak yang berkelar doktor tapi belum tentu masih muda Banyak yang muda yang sudah doktor belum tentu seorang da'i dengan jamaah yang masif Sosok Ustadz Abdul Samad menjadi contoh figur ideal untuk kategori muda doktor dan seorang da'i terlebih karena topik kajian disertasinya tentang perjuangan Hadadus Seh Hasim As-Ari Menemuk pendidikan selama dua tahun di tengah menjalani kesibukan sebagai da'i dan dosen bukan perkara gampang Tetapi Ustadz Abdul Samad mampu membuktikan dirinya bisa Baginya perjuangan menuntut ilmu tidak boleh mengenal lelah Semangatnya untuk belajar yang tidak pernah padam itu terinspirasi oleh perjalanan hidup Hadadus Seh Hasim As-Ari sendiri Pada suatu hari sebelum menulis disertasinya Was mengaku membaca sebuah novel penakluk badai karya Agu Irawan Dalam karya sain fiksi tersebut Profil Mbak Hasim digambarkan sebagai sosok pejuang yang kuat Was berusaha menggali spirit perjuangan Mbak Hasim Ketika lelah duduk Was membaca sambil berbaring Ketika bosan terlentang Ganti telunggup Novel itulah yang menginspirasi dirinya Menulis disertasi Dari novel itu pula Was sadar bahwa setiap perjuangan dan dakwah pasti menghadapi sebuah ujian Ujian dan cobaan bermacam-macam Kita juga masih ingat beberapa waktu yang lalu Was menghadapi ujian Dalam membangun makhligai rumah tangga Gagal mempertahankan hubungan suami istri Sehingga terjadilah peristiwa perceraian Tetapi kesabaran ketukuhan Yang bermekaran di hati Was Membuatnya diganjar dengan pahala yang lebih besar Gelar doktor dengan predikat kum laut diraihnya Mbak Hasim Asyari pun sabar ketika menghadapi ujian berat Dalam berdakwah dan berjuang Seperti saat Belanda membakar pondok pesantren yang baru dirintisnya Was juga tabah saat dirinya sempat menghadapi beragam cobaan Berupa tuduhan-tuduhan miring terhadap sikap keagamaannya Sebagian orang melihat Was terpapar Paham radikalisme Hal itu ketika ia berfatwa tentang adanya jin kafir pada patung salib Yesus Atau jatuhnya hukum kafir bagi mereka penggemar musik dan film Korea Cobaan miring berupa tuduhan-tuduhan itu berhasil dilaluinya Was kini membuktikan apa dan siapa jati dirinya Dengan sebuah disertasi ilmiah Yang mengangkat perjuangan Hadratus Syekh Asim Asyari Muasis Nahdlatul Ulama Dalam menyebarkan sunnah di Indonesia Kita semakin terang-benerang Dalam membaca Was terlebih Masih terngiang dalam ingatan Sebelum Pilpres 2019 dilangsungkan Was sempat berbayat atau rikoh kepada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan Lengkap sudah sudut pandang yang bisa kita pakai Dalam memahami Ustadz Abdul Somad Karenanya untuk hari-hari yang akan datang Kecurigaan atas was harus dikurangi Tidak perlu lagi main blokir dan tolak Apalagi intimidasi serta persekusi Memang benar publik sempat dibuat sok dan kecewa Ketika mengetahui beberapa fatwa keagaman UAS Yang kesannya menciptakan keretakan hubungan antarumat beragama Kemudian publik ambil sikap dengan melakukan perolakan Terhadap beberapa kegiatan ceramah Ustadz Abdul Somad Kecurigaan dan ketakutan semacam itu tidak perlu ada lagi Sudah saatnya semua prestasi dan medan perjuangan Kita niatkan tulus ikhlas untuk Allah SWT Jadi kita tulus dan ikhlas Maka pahala akan kembali pada diri kita sendiri Allah SWT berfirman Berbuat baik kepada orang lain Salah satunya dapat dilakukan Dengan cara menolong orang lain Rasulullah SWT bersabda Dan barang siapa yang bersedia Membantu keperluan saudaranya Maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya Hadis Riwayat Bukhari Nomor 2 1442 Muslim Nomor 6743 Dalam konteks kehidupan berbang sadar penegara Di negara kesatuan Republik Indonesia Kebutuhan paling mendasar adalah Persatuan dan kesatuan Harmoni dan kerukunan Kesejahteraan, kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan Hal-hal yang mendasar inilah Menjadi tanggung jawab para alim ulama Kiai, Ustadz, dan seluruh elemen umat Islam Untuk saling tolong-nolong Bawa membau dalam mewujudkannya Saling memusuhi satu sama lain Karena perbedaan partai, politik, ormas keagamaan Atau karena perbedaan keyakinan Tapsir atau ajaran-ajaran agama Tidak ada manfaatnya Berpecah belah Saling memusuhi dan saling mempersekusi satu sama lain Tidak memberikan keuntungan apapun Inilah pesan Mbah Hasim Ash'ari Seperti dalam pembukaan Kanun Azazi Dalam mukodimah Kanun Azazi Mbah Hasim mengatakan Sesungguhnya pertemuan Dan saling mengenal persatuan dan kekumpakan Ada hal yang tak seorang pun tak mengetahui manfaatnya Kemudian Mbah Hasim Ash'ari mengutip Sabda Rasulullah Tangan Allah bersama jamaah Apabila diantara jamaah itu ada yang Memencil diri Maka setan pun akan menerkamnya Seperti sirikala menerkam kambing Intinya Kanun Azazi Kari Mbah Hasim Ini menciptakan Persatuan dan kerugunan Dalam rangka menjaga persatuan dan jamaah ini Was diharapkan mampu melanjutkan Perjuangan Hadratus Syekh Hasim Ash'ari Sebab kita tahu bahwa kehidupan kita terus bergerak Negara-negara maju telah mengekplorasi bumi Dan ruang angkasa Sedangkan kita masih berkutat Dan belum tuntas dengan urusan marah-marah Pada kesempatan di masa-masa mendatang Semoga cerama-cerama UAS Membawa kesejukan bagi kehidupan bangsa dan bernegara Di sebuah negeri yang penduduknya sangat majemuk Insya Allah berkah mengangkat sejarah perjuangan Hadratus Syekh Hasim Ash'ari Dalam pentas akademik akan berbuah manis Kami berharap UAS mampu meneladani Mbah Hasim Ash'ari Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!